Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi ya jadi pertama ya Karena di sesi yang biasanya sesi pertama diganti ke onchain Nah jadi pada hari ini kita akan fokus ke pembahasan komen Dan juga akan charting, tapi chartingnya Bitcoin Ethereum Karena sesi pertama tadi digantikan onchain ya Nah tentunya banyak yang nanya nih Bang kenapa kemarin bisa ya sebenernya dibilang ngedam sih enggak ya Tapi koreksi lah ya koreksi lumayan signifikan Kemarin tuh sebesar 3%an Nah jawabannya adalah kalau secara TA ya lo bisa lihat sendiri Ini udah digebukin masa nih ya Dibukin MA50 20 plus juga 60.809 Jadi udah ada banyak resisten sebenernya sih Buat lo yang sudah nonton dari kemarin-kemarin Enggak kaget-kaget amat Nah tetapi trigger utamanya menurut gue selain TA adalah fundamental Dimana kemarin itu keluar data CPI ya Dan ya lagi-lagi kita dikerjain lagi market ya Biasanya kalau data inflasi mulai di bawah Itu bikin Bitcoin mulai menguat ya Karena oh potensi resesi berkurang Tapi lagi-lagi kita dikerjain market dan malah ngedrop ya Jadi makanya gue udah bilang dalam beberapa bulan terakhir Udah lah daripada pusing tebak-tebakan ya Karena udah random kadang sesuai kadang gak sesuai sama biasanya Kita jadikan ini sebagai alarm aja Alarm akan terjadi volatility Begitu ya Nah itu kemarin Hari ini gak kalah penting Bahkan arguably dalam beberapa bulan terakhir ini lebih penting Yaitu initial jobless claim Karena terakhir kali ini keluar initial jobless claim Itu BTC nge-pump 11,9% Ini gue literally gak tau kapan terakhir kali dalam 24 jam Nge-pumpnya 11,9% Gue pribadi belum pernah lihat ada candle segede gini dalam sehari Di BTC Sehari ya Kalau seminggu ya ada Tapi kalau sehari banget Gak tau nih Coba komen di bawah Ada yang ketemu gak Sehari lebih dari 11,9% Nah ini terjadi karena initial jobless claimnya keluarnya bagus Begitu ya Jadi siap-siap Setengah 9 malam Sorry Setengah 8 malam hari ini Akan ada possibility terjadi volatility yang signifikan Jadi hati-hati punya posisi future Sedekat-dekat setengah 8 Atau jam 11-an yang dimana US market open Ya ada possibility terjadi volatility yang menakutkan Jadi buat lo yang agresif ya terserah Siapa tau malah jadi kena target TP Tapi buat lo yang konservatif Pertimbangkan untuk tutup posisi Gitu ya Oke Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke komen Komen pertama dari Reiner Subrata4578 Bener banget bang Kalau lagi bullish banyak banget nabi palsu yang Sorry Nabi palsu gak di Indo gak di luar negeri Bener banget ya Waktu bearish Nabinya ini dulu ya Berlibur dulu nabinya Next Dari Sang Pengelana4572 Bahas oncin seminggu sekali tiap hari Senin pas tuh Barang closing candle mingguan Ya sebenernya dulu tuh hari Minggu ya seringnya oncin Tapi belakangan ada beberapa materi lain Dan orang kayak lebih suka wejangan Terakhir-terakhir Tapi lagi-lagi kalau cukup banyak demandnya Maybe kita akan Pertimbangkan untuk bikin lebih rutin lah ya Next Dari teknisi Teknisi ngambang 911 Siap bang Toshi Apalagi tuh 2017 BTC dianggap penipuan Di momen gini tuh Yang pasti ada dana long yang nunggu Harga dip Jadi banyak isu-isu yang buat panik bikin CL Jika mental tidak siap Betul data bang Toshi Dan cara penyampaiannya Memang sangat mengedukasi untuk pemula Semangat terus bang Toshi Untuk share datanya Salam dari holder BTC Ethereum Setuju Itu namanya shakeout Jadi tentunya banyak yang disebut sebagai Bitcoin turis Atau ya sebenernya bukan cuma Bitcoin Tapi crypto turis Dimana beli karena temennya beli Karena si A beli Karena si B beli Karena influencer A, B, C, D, E, F, G, S, B, Z beli Nah orang-orang yang gak tau Kenapa sebenernya mereka beli Gak punya alasan fundamental Akan digoyahkan imannya Dengan ya masa-masa seperti sekarang Begitu Ya Memang itu normal Market sering kali melakukan itu Ya Next Bentar ini Gue ada satu saying Ini bahkan ada satu saying ya Tapi walaupun itu disebutnya Specifically untuk Stock sih Tapi juga bisa dipakai untuk crypto ya Jadi market itu adalah Tempat dimana Pemindahan dana Dari orang-orang yang tidak sabar Ke yang sabar Kalau menurut gue Bukan cuma sabar Tapi mau mengerti Begitu Karena kok cuma sabar Tapi gak mengerti Bisa sport jantung Begitu Ya Next Dari Nanda Area 5766 Bang Toshi Mau nanya nih Kalau menurut Bang Toshi Cut loss yang bener itu seperti apa Supaya jika ada Ngedam Jika akan ngedam Parah bisa di cut loss Nah kalau gue pribadi sih ya Mungkin yang pertama itu Boleh kalau portfolio kacau Jadi kebanyakan alts Gak 70-30 Gitu ya Wah minusnya kacau banget Itu boleh pertimbangkan Nah selain dari itu juga Cut loss itu Juga boleh dipertimbangkan Kalau misalkan nih Kita udah Ya Tahun-tahun Ini ya Tahun-tahun New all time high Ya itu ada Teori 28 November Maybe nanti gue bikin Spesifik satu video Walaupun gue udah sering Bahas juga sih Dari CPT ya Nah di tahun-tahun All time high Saat BTC MA20 dan MA50 Weekly close Itu death cross Ya Kayak contoh disini deh Nah ngedeth cross Kayak gini Tapi di tahun-tahun Ini ya Catatannya di tahun-tahun New all time high Atau di bear market Nah itu udah tanda-tanda Berantakan Begitu Itu mungkin boleh Pertimbangkan cut loss Nanti ya Kalau sampe Amin temen temen Udah sampe kejadian Di masa-masa itu Ya gue juga bahas lagi sih Ya tapi Adalah seperti itu Itu kurang lebih gambarnya sih Yang gue kepikir sekarang ya Next Dari murid Bang Toshi DCA is king Sambil mencerna materi Daya TCI Sampai ada alert Untuk TP nanti Maju terus tim TCI Thank you for the kind words Selanjutnya Dari Ricky Ramdani Kembali nonton TCI Senang banget Setelah saya liburan ibadah 10 hari Wah luar biasa Liburan ibadah ya Mantap nih Ekstra ini nanti Mungkin lebih ekstra bijak Setelah ini ya Gas lagi nonton Update-update Ko Toshi Makasih ko You're welcome Next Dari babyaza6150 Bang Toshi Kalau invest jangka pajang BTC aman kah Dan pakai APK wallet Atau cold wallet bank Yang aman Makasih Udah selalu Kasih ilmu Dan pengetahuan bank Sehat selalu Bang Toshi Dan partner Amin Amin banget Thank you Nah Kalau menurut gue Ini tergantung sebenarnya Kalau cold wallet itu Lo harus ngerti Cara pakenya Karena kalau gak ngerti Cara pakenya Banyak juga yang hilang Di cold wallet Contohnya apa Udah punya cold wallet nih Wah Ngasal bikinnya Nggak di save Seed freeze nya Nah udah gitu Ganti HP Apa berapa lama Gitu ya Wah udah 5 tahun Oh lupa ini Gimana cara ambilnya Nah Nggak punya seed freeze Tamat sudah Nah jadi Kecuali ETH mungkin ya Pusing lah TP-TP Ntar aja buat gue pensiun Nah itu juga boleh Jadi kayak inilah K41K K401K nya di US Nah ini pake BTC lah Gitu ya Next Aina88 Hadir kok Gak ada pertanyaan Karena udah jelas banget Wah mantap Ya gue suka banget ya Istilah-istilahnya Juga dijelaskan Sangat detail Kalau channel lain Sering post video Untuk Buka Google Translate Serius Serius Wah gak tau sih ya Wah gila juga Di tengah-tengah gitu Stop terus buka Google Translate Oke Ya oke lah Nggak ada dukun Atau Nabi Finance Yang sukses atau kaya Yang ada di HIPU Ya setuju Setuju Sehat selalu buat TCI Team Thank you for the kind words Next dari Game Enjoy Asik Ya Kayaknya suka banget Main game orang kayaknya ya Waktu itu aku tunggu di 10 ribu Eh ternyata lanjut sampai Ke 72 ribu Ini pelajaran penting Bener kata Mbak Toshi Manusia itu serba ekstrim Kalau gak ngerasain Pain masih tetap liar Ya bener ya 10 ribu dulu Ngetrend banget Tenang bro Bukan lu aja Wah banyak banget dulu Orang yang keluar-keluar Ngapain beli sekarang BTC itu pasti Ke 10 ribu dulu Ternyata enggak Waduh ya Jantung langsung Dududududududududu Ya Tapi gak apa-apa Itu dia Reminder lagi buat kita Untuk terus DCA Ya Next Udah belum nih Ada lagi New Mind New Mind New Mind New Mind New Mind Ya itulah kayaknya ya Bang Bang thank you Sinyal kemarin BTC di short Cuan 150% Wah Sehat selalu bang Dan memberi Cuan-cuan yang lain Hehehe Itu bukan sinyal lah Itu set up lah Ini gue penasaran Kapan nih Ya Baru subscribe sehari lalu Wah berarti kemarin Pas banget ya Kayaknya Ngebahas disini ya Short dari Retest 1 Retest 2 Disini nih Kalau lo kena target TP juga Berarti udah bener Dipasang juga Wah mantap 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 Oke Selanjutnya Dari Agus Agus Abdurrahman Kok cuma channel lo aja Yang berdasarkan data Dan terus Mengingatkan Kehati-hati Channel lain Malah pada Langsung ijo Untung gue notip channel lo Jadi udah aman Semenjak punya Orang tua yang Mengingatkan ke anaknya Sukses kok Ulang tahunnya Sama kayak gue Kok gitu ya Sama-sama tengah 13 Agustus Wah Kembaran sama TCI Ya Ya lagi-lagi Ya makanya mungkin itu Jadi julukan gue ya Emak Toshi Karena gue kayak emak-emak Ngingetin Ati-ati Jangan begini Ya udah Kayak gue ngeliat ke depan Rumah gitu ya Udah mendung Ati-ati Pake Bawa payung Ya mungkin kayak gitu kali ya Ya gak apa-apa Tapi yang penting Jadi profit kan Asik Selanjutnya Si Bento 9 Apakah ini fans dari Iwan Fals Uang 25 juta Tinggal 7 juta sekian Terus nunggu channel ini Meskipun gak rajin Gak rajin nonton Tergantung mood Katanya ya Gue lebih tenang Bener-bener menunggu Moment untuk entry Atau TP Pas awal-awal gue terjun ke kripto Sampai minum Paramex 2 kali Seminggu Gara-gara mikirin Ini gimana nasib Uang gue Meskipun uang dingin Thank you bro Toshi Ya memang gitu Itu ciri-ciri yang gue bilang kan Hati-hati Jangan sampai Kita Pusing Gak bisa tidur Minum paramex Dan lain-lain Itu artinya kita Ada yang salah Dengan cara trading kita Nah tapi ini bagus banget Berarti lo sadar Dan udah ketemu kan Sekarang ketanangannya Dari mana Begitu ya Next Gimana selanjutnya Dari Denny Firman 4473 Bang Toshi Altcoin Season itu Bagaikan tanda Sorry Bang Toshi Altcoin Season itu Bagaikan Tanda-tandanya Bang Oh mungkin bagikan Tanda-tandanya Bang Dan di tahun 2024 Kira-kira Ada Akan ada Atau sudah terlewat Maaf aku baru di kripto Dan Belum tahu yang Apa yang akan Terjadi ke depannya Sama Gue juga gak tahu Kedepannya seperti apa Pastinya ya Gak ada yang tahu Cuma Tuhan yang tahu Tapi kita bisa melihat Data dan fakta Nah kita bisa meraba-raba Kira-kira kemana Begitu ya Nah gitu ya Nah jadi Untuk tanda-tandanya sendiri Sebenarnya gue udah sering bahas Yaitu Interest rate dan balance sheet Kalau gue tunjukin lagi Terlalu Ini ya Lo boleh nonton ke beberapa Hari lalu lah Interest rate sama balance sheet Sekalian balance sheet masih turun Interest rate Eh Interest rate masih tinggi di atas Nah selama masih seperti itu Altcoin Season itu Akan sulit Karena itu kurang liquidity Saat kurang liquidity Orang akan lebih berani Taruh di BTC Itu pun banyak yang sudah Tepe Makanya turun kan Nah kebayang altcoins Makanya altcoins sekarang Ya lumayan Menderita yang altcoins semua Portonya Jadi ingat ya Altcoin Season itu Bisa hadir Kalau ada liquidity Bukan kalau diketok Bukan kalau dibilang Udah nih pasti altcoins Gak bisa Gak bisa ya Yang dibutuhkan Untuk bisa altcoins Terjadi itu adalah Ya Liquidity Dan data Faktanya Sampai sekarang Menunjukkan masih kurang Malah masih Dalam tanda kutip Masih serat sekarang ya Makanya Altcoins cenderung ya Gak semua Tapi cenderung Menderita Dibandingkan BTC Ya Next Mana lagi Sudah beres kah Masih ada nih Soalnya makin banyak komen sekarang Dan beneran ada yang ketinggalan Ternyata ya Nah ini dari Perlu tahu channel 4457 Prediksi tidak sesuai Bandar yang disalahkan Hahaha Ya ini kayaknya Nontonnya antara gak benar Atau baru nonton DCI ya Coba kita lihat jawabannya Kayaknya biasanya Haha bener kan Ya para subscriber kita Itu sekarang Udah ini ya Udah bantu jawabin nih Asik Jadi tinggal baca aja Kayaknya ya Hahaha Kelihatan nih Baru nonton TCI Sorry bos Main scenario Toshi Dari bulan Maret itu bearish Resiko resesi Dan economic downturn Udah dibahas berkali-kali Amatoshi Ampe jujur Gue kadang bosen Bage bosen Tapi aman kan Gara-gara itu ya Bosen tapi jadi aman Eh sekarang Benteran kejadian Jadi kalau mengomongin Sorry Jadi kalau mengomong Prediksi dia Itu yang paling bener Ya Inilah Oke lah Analisa gue Main scenario gue Sesuai Begitu karena ya Lagi-lagi Pake data dan fakta Begitu Jadi ya oke lah Intinya gini lah Kebayang ya Jadi Gini Kalau menurut gue Ini antara dua sih sebenernya Seperti yang gue bilang tadi ya Antara nontonnya Ya setengah-setengah Gak disimak dengan baik Atau baru Masuk Nah kalau baru masuk Dari nada yang seperti ini Mungkin Sangkut Mungkin Gak tau ya Nah kalau begitu ya Sekarang kuncinya di lu nih Ya Lu sudah dalam posisi Yang mungkin gak enak nih Sangkut Dan jujur Kalau mau bilang Apalagi lu sangkut misalkan gara-gara orang bilang Oh lihat nih BTC Akan Pam Sampai 100 ribu Wah lu all in Taunya turun Ya itu gue ngerti Kalau lu mungkin Ada emosi-emosi yang Sedikit Ingin diluapkan Begitu Nah tapi Ya lu harus terima juga Pada faktanya lu salah total Dengan statement seperti ini Disini Begitu Nah Itu gak apa-apa Gak masalah Karena gue juga di 2016 Ancuran-ancuran juga Ancuran-ancuran dan belajar Begitu Nah tapi pertanyaannya Waktu nancuran-ancuran ini Belajar atau Jadi hashtag reto anjing Nah itu pilihan lu Gitu Jadi Ya oke lah Ini bawahnya ya Oke lah Pokoknya intinya sih Ya ini sekarang kuncin di lu Lu mau belajar Atau enggak Gitu Kalau lu gak mau belajar Ya udah susah Berarti ya salah channel Gitu ya Karena disini kita edukasi Sistemnya Gitu Ya kalau edukasi Lu harus mengosongkan dulu Gelas lu Kalau gue liat seperti ini Berarti gelas lu kayaknya udah penuh Gitu dengan pemikiran lu sendiri Jadi gak bisa Begitu Ya baik lagi Kuncin di lu Lu yang putuskan Ya Cek lagi Ada takut ada yang ketinggalan Ini ya Ini tadi Udah ini ya Oke Udah Beres ya Sip Selanjutnya Kita akan masuk ke Ini ya Langsung aja masuk ke Balemet Kita pembahasan Kita lanjut Semoga kita lanjut Reminder lagi Hari ini akan keluar Beberapa data penting Ada Core Retail Sales Initial Jobless Claim Terutama ini ya Ini ya salah satu yang Paling bikin volatile kemarin Jadi buat lu yang punya Posisi futures Hati-hati Dekat-dekat setengah delapan Jam sebelas malam Pertimbangkan untuk tutup posisi Terutama buat lu yang konservatif Buat yang agresif Monggo silahkan Go wild ya Oke Sebelum kita masuk Disclaimer Semua konten dari TCI Bukan leverage advice Ini semua bentuknya adalah Edukasi Lalu bagaimana cara Menukung TCI Ada banyak caranya Lu bisa like our video Bisa share our video Atau juga bisa menggunakan Link referral kita di bawah Sekarang kita akan dengan lu Pesan-pesan dari sponsor kita Pada hari ini Oke Today's first brought to you by Bitcat Dan Bitcat sedang ada event Dimana kita bisa menikmati Keseruan menjadi VIP member Bersama temanmu Dengan ambang batas terendah Ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus Jadi masih ada waktu Gimana detailnya Disini ada dua cara Yang pertama Buat lu yang sudah pengguna VIP Jadi lu misalkan VIP Tapi level tertentu lah Nah dengan lu mengajak teman lu Yang belum punya akun di Bitcat Dan belum pernah trading di Bitcat juga Lu akan langsung dinaikin Satu level VIP-nya Dan teman lu yang diundang Akan langsung menjadi level VIP paling bawah ya Atau yang paling awal Begitu Itu untuk yang sudah level VIP Nah buat lu Untuk yang gak level VIP Atau pengguna biasa Ada cara kedua Nah selama event ini Jika lu menyentuh ketentuan trading volume Atau jumlah net deposit Pada tabel di bawah Lu bisa menikmati percobaan pengalaman Menjadi VIP selama 1 bulan Detailnya ada disini Ya Buat lu yang tertarik Untuk ikutan Silahkan bisa menggunakan Link reflect itu di bawah Dan selain itu juga Tentunya ada banyak lagi hal-hal lain Yang bisa lu dapatkan di Bitcat Seperti disini ya Ada 50 ribu USDT Yang siap diperebutkan Untuk event-event yang sedang ada disini Ya Jadi sekali lagi Buat lu yang belum trade di Bitcat Pertimbangkan untuk menggunakan link reflect itu di bawah Dan mulai trade di Bitcat Oke Kita masuk ke Bitcoin dulu Untuk Bitcoin ya Buat lu yang kemarin Agresif Posisi shortnya dipertahankan Walaupun data ekonomi keluar ya Ya Kali ini lu dalam kondisi profit ya Ya minimal buat lu yang konservatif ya Lagi-lagi nih Buat lu yang target TP konservatif Yang agresif masih belum kena nih Buat yang konservatif Kemarin sudah dapat target TP di daerah 58.700an ya Itu profit sekitar 3,51% Ya berarti gila juga yang tadi tuh ya 150% Hati-hati ya Jangan over leverage Ingat aturan kedua Nah untuk lu yang target TPnya agresif Di 56.623 Nah untuk posisi spotnya By limit pertama di 56.623 Ini berkali-kali jadi support ya Bukan support tapi tepatnya Berkali-kali jadi tempat untuk beli Wampu belum kena-kena Bar limit kedua di 52.297 Dan bar limit ketiga di 50.750 Next kita masuk ke Ethereum Untuk Ethereum kita bisa disini Sudah terjadi retest pertama di 2617 Sebagai support ya Nah apabila besok Dalam 7 pagi daily close dari Ethereum Masih di atas dari 2617 Kita bisa limit posisi long Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya Dan target TP kita ada beberapa Ya Yang konservatif boleh pertimbangkan di angka 2723 Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA20 Untuk posisi spotnya By limit pertama harus sudah kena ya Kita udah dikasih 2 kali kesempatan Kayaknya harus sudah kena sih ya By limit kedua di 2464 Dan by limit ketiga di 2419 Itu kurang lebih untuk DCWT Sesi pertama yang kita upload di sore Ya karena tadi pagi onchain Nah sebelum kita tutup Mungkin dari part Ini ya Gue harus ingatkan sekali lagi Gue harus ingatkan sekali lagi Kita itu jangan sampai Dalam ternak kutip Apa ya Menyembah-nyembah Raja Dewa Atau apapun Yang berhubungan dengan kripto lah Begitu Jadi Kayak maksudnya gini Gue pribadi Gue udah bahas main scenario gue Dari April, Maret Ya zaman itu dikira orang gila Sekarang beneran kejadian At least level 1 Udah kena ya Minus 30% dari all time high Minus 30% dari all time high Udah kena Nah lagi-lagi Tapi itu semua bukan karena Gue ngedukun Wah gue bakar menyen Gue tau market pasti Mau kemana Enggak Ini gue berdasarkan data dan fakta Ya data Ini kenapa bisa Apa Kenapa bisa ada statistik 30% 50% 70% Itu dari Market-market Sorry bukan dari market Tapi dari cycle-cycle sebelumnya Begitu Jadi Jangan kesannya gini Jangan sampai Oh lu tadinya Dalam tanda kutip Menyembah Influencer dewa-dewa lain lah Gitu kesannya Dewa-dewa kripto lain Oh sekarang dewanya jadi toshi Jangan Jangan ya Yang kalau mau didewakan adalah mindset kita Mindset kita yang siap dengan dua arah Gitu Ya karena Kita harus ingat Ya Tugas kita itu adalah Bereaksi terhadap market Bukannya ngatur-ngatur market Karena market itu adalah Mantan terkejam Sok silahkan Cobain Atur mantan terkejam lo Yang ada dilakuin Kebalikannya lagi Kebalikannya lagi Mirip Market tuh rada kayak gitu Mirip-mirip kayak gitu Lo coba suruh-suruh dia Ayo Kutunya pump Ayo Ngedam Dibalik terus sama dia Ya itu Jadi gitu aja lah Cara paling gampang untuk Menganalogikannya Oke Kita tutup Kita tutup DCWT kita pada hari ini Golden rules udah sering kita bahas lah Oke guys Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini Dan jangan lupa Bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan apabila lo pengen mensupport channel kita Ya TCI Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah Gak wajib Ya tetapi Apabila lo menggunakan link referral kita di bawah Ada macem-macem Ya dari Bybit Huobi Maxi Tokocrypto Dan banyak lagi Ya Walaupun gak wajib Tapi kalau lo menggunakan link referral kita Lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI Dan satu lagi Jangan lupa juga untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So Jangan lupa untuk like Subscribe Klik the bell icon And see you on the next video Jangan lupa untuk like